Halo teman-teman, balik lagi di channel gue XM Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Oke hari ini ada update, ada update lagi 777 day campaign ya Jadi maksudnya Kapten Tsubasa Dream Team itu sudah mencapai hari ke 777 Makanya dibuat Lucky 777 day campaign Nah karena sudah 777 hari, jadi dikasih multi transfer sekali dengan 1 SSR Garantid 1 SSR Garantid ini bukan berarti cuma bisa 1, jadi bisa dapat lebih dari 1 Ya kalau teman-teman Hoki, mungkin kalau teman-teman bisa dapat 10-10 nya SSR Mungkin teman-teman itu adalah orang paling Hoki di dunia ini ya Gue belum pernah ketemu sih orang dapat transfer seperti ini ya Yang SSR Garantid itu dapat 10-10 nya Oke, terus ada login bonus Login bonusnya itu 10 hari Ada Dream Ball, ada Notebook, Notebook Max, ada Coach Max, Keep Ticket, Black Ball, Black Ball SR, Black Ball Air, sama SR, SSR ya Ya jadi teman-teman nih kasih tips sedikit teman-teman yang mau pakai Coach yang Max ya Jadi kalau bisa kalau mau pakai ini harus di-evolve dulu ke UR Jadi kalau udah evolve UR baru dipakai, nggak usah di training segala pas masih SSR ya Karena rugi Kalau udah dipakai di Max di SSR itu nanti pas di-evolve nanti nggak penuh lagi Oke, terus ada skenario baru yang daily, daily skenario Jadi sehari cuma bisa main sekali ya buat dapetin medali Nah, medalinya ini nanti bisa ditukar di toko event shop Ini juga ada event di kolom mission ya, mission yang paling kanan Itu ada Dream Ball, ada skip tiket, ada medali juga segala macem ya teman-teman lumayan ya Ini ngomong-ngomong error ya, tulisannya Oke, kita lihat yang Napoleon nih, Napoleon udah bisa hidden evo ya Ini Napoleonnya Nah, ini tulisan error ya teman-teman ya, bentar ya Kita lihat di sini aja ya Oke, ini Napoleonnya Oke, ini combination PR plus 10% kalau ada PR, jadi cocok buat PR DF ya, kombinasi Evil Attack, Cannon Shoot, ada Forcible Interception Ada Snow Resistance ya Snow Resistance, terus ada 1-2 Range, Enhance ya Jadi jaraknya plus 50% ya, jadi ini 50% ini sama persis kayak Tsubasa Golden Duo ya True Captain C Udah gitu skill block cancelnya ada 2 ya, block cancel 2 skill block, terus stamina cost down kurang 20% sama plus 10% kalau lawan European player ya, pemain Eropa Jadi lumayan teman-teman Dibilang imba juga nggak, dibilang jelek nggak, jadi sedang ya, lumayan oke lah Shootnya 6.300 ya, lumayan Ya, kalau di total mungkin plus 10, tambah 10% lagi Kalau Eropa mungkin plus 20%, jadi bisa 8 ribuan lah shootnya Standar lah untuk ukuran striker-striker sekarang ya Terus ada Challenge Road ya teman-teman, jangan lupa diselesain Oh ya, gue lupa Itu Napoleon yang itu ya, kelihatannya cocok untuk bantu teman-teman selesain EX Challenge Road EX yang 5 ya, yang salju ya Jadi itu cocok ya menurut gue teman-teman ya Karena dia junior youth ya kalau nggak salah, jadi itu nolong banget Buat cetak gol Oke, kita Kita gaca-gaca nih teman-teman Oke, kita mulai dari samurai ya, kita keteng dulu Oke, teman-teman Gue kemarin Miracle Cup ya, gue perebutan juara 3, gue kalah ya teman-teman Lawan sesama Indo ya Siapa tuh namanya Diki ya kalau nggak salah kemarin Ya, namanya itunya Fposam, posam FC ya kalau salah Ya, nanti mungkin besok baru gue pos ya Siang sama sore, karena ada 2 match Ya, mungkin teman-teman bisa lihat nanti Besok Jadi besok kuapos Miracle Cup, perebutan juara 3 Terus Hari minggu kita live ya Jadi setiap minggu gue usahakan live Buat kita review-review sedikit, kita ngobrol-ngobrol sedikit teman-teman Seminggu ini udah dapet apa aja gitu Oke, SSR ticket Misaki kun Aih, Misaki kun ya Ya, baru lumayan ya Mending daripada Dupe Oke Ini saatnya nih teman-teman Gue berharap dapet lebih dari satu ya Dan nggak Dupe ya Moga-moga gue Kalau dari gambar ini gue pengennya live-in sama Misaki ini ya sebenernya ya Karena belum punya Gitu Oke Lucky 777 Please Waduh Misaki kun Asuh Asuh udah Kok mau begitu mah udah top lah Aduh, lobe, tuh lagi yang nongol Please, please, jangan lupa Tadi, aduh PCC Ini, jangan lupa dong Aduh Wah Wah, perlu banget ya teman-teman Break shotnya ya Untung dikasih Ya, ini break shot ya teman-teman Jadi Sebenernya menurut gue sih bagus ya Break shot ini ya teman-teman ya Paling bagus dibanding yang lain ya Meskipun Proven S itu Mungkin dia momentumnya lebih besar Tapi menurut gue Culliver itu lebih penting ini ya teman-teman ya Karena dia ada Doesn't lose momentum Dari jauh Sedangkan yang Proven S itu Dia itu Anglenya Tight angle dia Jadi Kalau shoot dari pinggir itu Momentumnya nggak kurang Gitu Itu bedanya sih Sebenernya lebih gampang yang Break shot ini Kita tinggal naikin ya teman-teman Oke Segini aja videonya kali ini Jangan lupa subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis Di kolom komentar Sampai ketemu Di next video